Perjalanan dari sang Hadijahnya dari Sek Elizabeth yang senantiasa menemani perjalanan Sek Elizabeth dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ke tahun kemarin gitu ya Sampai akhirnya Sang Elizabeth meninggal dunia Dan memang kita saja mengenang sosok daripada almarhum sebagai seorang pendakwa yang kerap membawakan hal-hal yang sangat menyejukkan hati Tidak terbayang bagaimana sosok yang sedemikian agamis, sedemikian bijaksana itu juga dipandang di mata orang-orang terdekatnya Pasti rasa kehilangannya lebih berat lagi Jadi walaupun memang waktu sudah berlalu kami tahu bahwa ini pasti berat untuk keluarga Dan kami doakan agar keluarganya memiliki kekuatan ketabahan untuk melalui ini semua Ya tentunya juga kita mendoakan mudah-mudahan bisa kembali bisa move on ya menjalani hidup baru tentunya gitu Oko baik pemirsa dan inilah Insert Pagi tentunya bersama saya Rulia Bimadgana Dan saya Nadia Mulia pemirsa tadi kita sudah membuka dengan berita sosok yang memang begitu luar biasa Tetapi juga terbalut duka oleh orang-orang terdekatnya Dan selanjutnya ini sepertinya kita belum bisa mengangkat semangatnya Belum ada berita bahagia juga karena ini sedang menjawab mengenai isu keretakan rumah tangga antara Celine Evangelista Dan itu cepat-cepat siur sih sebenarnya Jadi kemarin ini sebenarnya kalau dari pihak sang sahabat dari Ustaz Riza menyatakan Kalau memang hubungan rumah tangga kedua pasangan itu memang lagi kurang baik agak kurang harmonis gitu Bahkan dikabarkan mereka ini sudah pisah rumah beberapa minggu terakhir ini Tetapi kemarin ketika didatangi orang tuanya menyatakan Kalau dari pihak orang tua menyatakan katanya hubungan anaknya itu baik-baik aja kok adem-adem ayam aja Mungkin itu juga bisa menjadi doa dari orang tua ya Orang tua mana sih yang ingin melihat anaknya mengalami masalah rumah tangga seperti itu Jadi sampai dengan saat ini walaupun ada yang mengatakan sudah di ujung tanduk Tapi kan apapun bisa terjadi Nah sekarang kita akan melihat seperti apa sih komentar dari orang-orang terdekatnya Ini dia untuk Anda Misteri adanya sebuah keretakan besar dalam rumah tangga Celine Evangelista dan Stefan William Semakin membuat publik penasaran Bukannya semakin meredam namun isu-isu yang menguatkan adanya konflik diantara keduanya justru kian berhembus kencang Kini tersiar pula sebuah informasi yang mengatakan Bahwa Celine Evangelista telah berpulang kembali ke pelukan ibundanya Lantaran tak kuasa menahan derita rumah tangganya itu Tak cuma itu saja kabar lain pun mencuat jika kehadiran Celine yang kembali ke rumah ibundanya itu Diketahui ikut dihadiri oleh sejumlah keluarga besar lainnya Ya banyak yang menilai jika kepulangan Celine kepada ibundanya itu Untuk menggelar pertemuan tertutup pas kekertakan rumah tangganya bersama Stefan William Lantas benarkah hal tersebut? Mungkinkah kehadiran Celine bersama keluarga besarnya itu menjadi bukti kuat jika memang adanya perharap pada rumah tangganya? Jadi Celine curhat apa sih? Katanya ada rapat keluarga juga di sana Kalau rapat keluarga juga enggak bukan yang gimana ya namanya kumpul-kumpul keluarga gitu aja Iya enggak ada yang apa ya kalau dibilang khususnya ya cuman karena Tadi memang saya ulang tahun ya dia juga kan pengen ngerayain Saya juga pengen ngerayain sama anak-anak sama keluarga Biarin lah itu urusan buat keluarga aja gitu Jadi gitu Sebenarnya juga kami sering kok sering ketemu Ya misalnya sering ya inilah Kalau dibilang setiap hari tidak Seperti sebenarnya saya ngomong Tidak yang tapi ya Ada apa ya kami kumpul Ada apa ya kami ketemu ngobrol Komunikasi kan banyak macem Mas mau ngobrol gimana Video kok Kok mau apa Itu biasa aja mas Sering kok sebelum juga sering kok Ya lumayan sering lah untuk Temu ngobrol komunikasi apa gitu Ketemuan tuh biasa mas Cuman aja memang enggak Enggak perlu Enggak perlu kayak gitu-gitu kita Apa publikasikan ini Biasa aja mas Ini karena kebetulan aja Ada yang pas Untuk kedua kalinya Ibunda Selin Vincent Tianurul Tetap tak ingin buka suara perihal Adanya isu perpecahan perihal Hubungan putrinya bersama Stefan William Hingga kini ia tetap bersikukuh Bahwa rumah tangga putrinya Tetap masih rukun dan terkendali Dan kali ini Ibunda Selin ini pun mengaku Jika kehadiran Selin dan keluarga besarnya Tersebut hanyalah untuk merayakan Perayaan ulang tahun dirinya Alhasil Fakta sebenarnya pun Masih tersimpan rapat Dari balik mata ibundanya ini Lantas mungkinkah benar Adanya sebuah hubungan Yang tak harmonis Di antara Selin dan Stefan Bagaimanapun Apa yang di ucapkan oleh ibunda Selin 180 derajat berbeda Dengan apa yang disampaikan Oleh Ustadz Riza Muhammad Yang merupakan kerabat terdekat Selin dan Stefan Sebelumnya Suami dari Indri Giana ini Sempat menuturkan Jika memang adanya Sebuah keanehan Dalam rumah tangga Selin dan Stefan William Kabar itu pertama kali Aku terima dari insert Tapi antara percaya atau tidak Masa sih gitu Karena selama ini Mereka baik-baik aja Kemistrinya luar biasa Makanya Begitu saya dapat kabar malam ini Besoknya Tepat jam 8 pagi Aku telpon Telepon pertama masih tidur Nah yang kedua 15 menit kemudian Dia WA Hai Ustadz apa kabar Masa aku telpon lagi Waalaikumser baru bangun Iya Mau nanya Mohon maaf lo Iya Ustadz gak apa-apa Tepat bener Yang berita di media Iya bener lo Ustadz Mohon maaf Ya ada mas Ya biasa lah namanya Apa ya Tapi ya biasa aja itu Giarin lah itu Buat Buat Ya seperti tadi Buat keluarga aja lah Cukup kami-kami aja Cukup kami-kami aja lah Yang 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 Ya obrolan dengan keluarga Ya berarti tinggal dalam keluarga aja Dengan senyum dan tawa yang ringan Ibunda Selin ini pun akhirnya mulai tak bisa menahan kebohongan Meski tak membeberkan langsung secara frontal perihal keseruh yang dialami anaknya Namun akhirnya mulai sejalan dengan yang ditarakan oleh Ustadz Riza Muhammad Yang tak ada penyangkalan Tapi sayangnya Baginya Apapun permasalahan itu Tak ingin diumbar kehadapan publik Maka dari itu Kini yang menjadi pertanyaan besar adalah Apa sebenarnya fakta penyebab adanya sebuah perpecahan Di antara Stefan William dan Selin Evangelista Bahkan yang saya ingat nih Percakapan terakhir itu Ustadz Apa hubungannya sih Kalau Kalau kita bawa rezeki Dari Uang yang tidak halal Contoh nih Contoh nih Kita main Sonetron terus pegang-pegangan sama perempuan lain Oh gitu Itu ada Stefan Ya aku jelasin ke Stefan Itu yang nanya Selin Aneh karena sempat beberapa pertemuan Terakhir dengan saya Ngomongnya memang ke arah Jadi Kita hampir Tiga jam pertemuan itu Kita membahas masalah rumah tangga Lewat Ustadz Riza Muhammad Sinyal konflik memang telah terendus diantara mereka Bahkan sentilan prihal wanita lain pun Sempat dipertanyakan kepada pendakwah ini Namun jika melihat peristiwa ini Tentu cukup disayangkan Yang telah membuat banyak orang tak percaya Pasalnya Jika mengingat kembali memori yang terjadi di tahun 2016 lalu Ketika keduanya baru saja resmi terikat sebagai suami istri Semua kisiru ini tentu tak diinginkan terjadi Banyak yang menilai Jika Stefan William dan Selin Evangelista Berupakan pasangan selebriti yang paling romantis dan serasi Sekarang kan satu saya udah nikah sama dia Saya sebagai suaminya Selin Kalau emang masih ada isu-isu kayak begini ya Saya pasti ngerasa sedih juga Karena isu saya kayak Masih diomongin ini itulah Tapi yang diomongin itu tuh Nggak ada yang bener Kita tahu yang bener yang mana Nah jadi tetap Apa ya Tetap aku Tetap peduli sama dia Tetap sayang sama dia Tapi Aku juga ngasih Satu sisi ke dia Kalau aku juga bisa Ngejaga dia Menguatkan Menguatkan dan menjaga dia Dalam apapun itu Saya menerima dan mencintai Stefan apa adanya Jadi saya nggak pernah mau memaksa dia Untuk berubah menjadi siapa Menjadi siapa Cuma kepengen Stefan menjadi dirinya sendiri aja Pengen jadi istri yang baik buat saya aja Udah itu aja Tapi udah baik sekarang Hah? Baik banget Semoga lebih baik lagi Lantas Mungkinkah kromantisan yang sempat terekam itu Bisa terjadi lagi Di antara Selin dan juga Stefan Bagaimanapun Kini tak bisa dipungkiri lagi Jika benar adanya sebuah konflik Dalam rumah tangga mereka Selain pertanyaan perihal penyebabnya Mungkin kalimat yang lebih tepat bagi mereka adalah Akankah pertengkaran yang terjadi Di antara Stefan William dan Selin Evangelista Bisa diredam kembali? Insya Allah namanya orang tua selalu pasti doakan yang terbaik Buat anak-anaknya semua Keturunan saya semua Itu aja Semua yang baik-baik Semua orang tua juga pasti akan doakan hal seperti itu Menginginkan, mendoakan Bukan cuma harapan doakan Tapi pun mendoakan Mengupayakan yang terbaik Sebagai seorang sahabat Sebagai seorang teman Saya betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam adalah mendoakan Mudah-mudahan senantiasa masalahnya cepat kelar Kemudian One more important Yang sangat penting adalah Bagaimana ada niatan untuk tetap menjaga ikatan suami istri Sehebat apapun permasalahan rumah tangga Pasti ada solusi dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan Oleh karenanya Singkirkan ego Kuatkan perasaan sabar Dan ayo kita buka kembali lembaran Untuk lebih bisa mengerti dan memahami Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!